Tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibturudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sekarang mewakili kaum hawa, jangan sampai nanti kita kena pasal karena tidak memperhatikan para wanita untuk bertanya. Bapak.com izin bertanya terkait kasus lainnya Pak, soal kasus? Sebentar, ini kasus EG dulu, nanti ada update untuk situasi kamtip mas, kita bagi tugas, Pak Turno juga ingin bicara, kangen sama teman-teman sekalian, karena update-nya nanti. Ya nanti Pak Turno yang akan menyampaikan, apapun update-nya nanti silahkan ditanyakan ke Pak Turno. Kita fokus dulu ya, kasus EG dulu ya. Pak. Oke. Pak. Pinter kali waktu tahun ini ya. Ya, kita tadi mau fokus dulu untuk masalah kasus Ananda, EG dan Vina. Nanti ada pertanyaan dari teman bahwa apakah nanti akan dikaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya, itu sangat dimungkinkan, saya bilang sangat dimungkinkan ya mas ya, ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan, sidang di pengadilan, ini ada sesuatu hal yang menarik buat teman-teman sekalian. Mau dikasih tahu enggak? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Ya, di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku, beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui. Jadi, tadi pertanyaan dari mas, sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut. Namun, saat ini, Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda Almarhum Eki maupun Ananda kasus Vina. Tadi saya sampaikan tugasnya pengacara atau lawyer itu adalah bagaimana caranya untuk bisa membela kliennya dia. Minimal bisa meringankan, syukur-syukur bisa membebaskan. Kalau memang dirasa perlu untuk gelar, tentu saja kita akan melaksanakan gelar. Namun, sampai dengan saat ini, sampai saat ini berkasnya sudah cukup dan sudah tadi kami sampaikan di awal, bahwa besok pagi insya Allah akan kita limpahkan kejaksaan. Mau nanti dimonitor dan mau nanti diikuti oleh teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga. Mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwah sangka ataupun ada dusta di antara kita, apalagi ada fitnah. Tadi ada langkah-langkah yang lainnya yang mencoba untuk menutupi penyidikan, itu adalah bagian lain nanti yang akan kita sidik. Namun, yang utamanya saat ini adalah penyidik akan fokus bahwa pembunuhan saat di sini harus kita ungkap seterang-terangnya. Siapapun pelakunya harus kita tindak sesuai dengan kebanyakan pelaku. Oke. Ya, izin Pak. Saya Thomas dari Kumparan.com. Ini sejauh pose pemahaman saya Pak ya Pak. Saya ingin minta penegasannya saja. Kalau secara urutan kan ya, kalau dari penanganan kasus itu sebelum menetapkan tersangka kan ada penyelidikan. Lalu gelar perkara, terus naik ke penyidikan dan ditentukan tersangka ya Pak. Artinya saat penentuan tersangka ini kan awal bahkan sampai DPO juga disitu kan ya Pak ya. Yang pertama kan waktu itu ada tujuh tersangka dan tiga orang DPO ya Pak ya yang disebutkan. Nah tujuh tersangka ini yaudah akhirnya disidangkan dong. Akhirnya berkasnya aman. Dan yang tiga DPO ini tetap menjadi DPO kan. Sampai pada akhirnya PG ditangkap tapi dua ini dihilangkan atau dinyatakan fiktif. Nah artinya nih Pak, dari segala proses itu yang terjadi di 2016 lalu itu, Polri gak melihat bahwa penyidikan ini ada semacam kesalahan prosedur dan semuanya ini lancar gitu berarti Pak. Gitu aja sih, minta penegasan aja Pak. Mas Thomas ini sukanya yang teges-teges gitu. Ya, terima kasih masukannya Mas Thomas. Penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan itu berdasarkan salah satunya adalah hasil keterangan. Baik itu keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Jadi ketika penyidik menyimpulkan ada DPO, gak ada DPO, itu berdasarkan keterangan dan berdasarkan alat bukti lainnya. Kan gitu. Nah keterangan-keterangan itu kemudian diajukan ke pengadilan dan ditetapkan oleh pengadilan adanya tiga DPO seperti yang tadi sampaikan oleh Mas Thomas. Oleh karena itu tugas penyidik adalah mendalami kembali DPO yang sudah ditetapkan di awal sampai dengan penetapan pengadilan. Nah ketika pendalaman tadi sampai dengan saat ini yang terbuka lebar informasinya oleh para penyidikan, pelaku dan para tersangka lainnya tentang kasus tersebut hanya Peggy Perong lah yang mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih utuh. Jadi kalau seandainya tadi para pelaku tadi boleh ngomong, boleh juga diem, boleh juga mencabut laporannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diizinkan dari sana. Maka dari itu penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan tadi bukan serampangan tetapi juga berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Maka sampai dengan saat ini alat bukti yang sudah menguat dan bisa diangkat oleh penyidik sehingga saat ini bisa ditangkep pelakunya baru kaitan dengan Peggy Perong. Tapi untuk kaitannya dengan DPO yang lain sesuai dengan keterangan para pelaku dan saksi yang lainnya belum menguatkan ke arah sana. Ini jadi bukan berarti karena penyidik menetapkan DPO yang serampangan tidak. Disebut ketika di awal, ketika di akhir yang disebut itu juga menjadi hak dari para tersangka. Bahkan ada beberapa pelaku atau tersangka yang mencabut laporan itu juga hak dari para tersangka. Namun bisa nanti dijadikan pedoman buat kita semua. Kalau memang nawaitunya baik, kenapa harus mencabut laporan? Satu. Yang kedua, mencabut laporan tadi itu juga bisa menjadi bagian dari menghalang-halangi proses penyidikan. Namun karena itu menjadi hak dari para tersangka, penyidik akan menguatkan dengan alat bukti lainnya ataupun ke transaksi lainnya sehingga kasus ini tetap harus diproses karena pembunuhan ini sangat sadis dan sangat brutal. Mudah-mudahan almarhum Ananda Eki dan Vina mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah SWT. Dan kasus ini bisa terbuka dengan lebar, dengan terang-benerang. Dan kami dari kepolisian mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian, para pakar, para ahli, para nasumber yang sudah memberikan banyak masukan, input kepada kita sehingga kasus ini bisa berjalan dengan semestinya. Dan kami juga mohon koreksi, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, mohon kami diinformasikan. Ada hotline atau ada pelanggaran atau kode etik ataupun yang tidak sesuai dengan ketentuan, tolong dilakukan kepada BUPAM maupun kepada ITWASUM. Itu mungkin berdekasan dari saya. Terima kasih teman-teman semua atas atensi dan perhatiannya. Kasus ini mudah-mudahan sekiranya bisa kita limpahkan dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan harapan kami jasa dan teman-teman sekalian bisa menyebarluaskan hal ini juga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.